Terbongkarnya kasus kebohongan yang dilakukan aktivis Ratna Sarumpait dengan insiden pengeroyokan di Bandara Hussein, Sastra Negara Bandung ditanggapi serius Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Emil meminta Ratna Sarumpait meminta maaf kepada warga Bandung yang sudah divitnah dan dicemarkan dengan info palsu tentang kondisi Bandung yang disebut tidak aman. Sebutan kota Bandung dalam kebohongan yang dibuat aktivis Ratna Sarumpait ditanggapi serius Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Gubernur yang akrab di Sapa Emil ini menilai yang sudah dilakukan Ratna Sarumpait telah mencoreng nama masyarakat dan kondusivitas kota Bandung. Kita ini kebodohan karena penjajahan fisik. Sekarang musuh kita hari ini di era ini adalah musuh kita kebodohan juga tapi lawannya adalah hoaks digital ya atau hoaks-hoaks lainnya. Kita dikagetkan oleh berita hoaks ya yang dihadirkan oleh Ibu Ratna Sarumpait yang mengaku dianiaya yang ternyata tidak akan begitu. Yang kami sesali juga mengarang-arang ceritanya dilakukan di Bandung kan sehingga masuk ke saya kan ratusan orang-orang komplain was-was khawatir mencaci Bandung juga dan sebagainya. Saya kira ini kan sangat-sangat tidak kita inginkan. Jadi saya juga meminta Bu Ratna meminta maaf khusus kan begitu ya karena sudah melukai juga warga Bandung yang nama baiknya dirusak oleh cerita rekan. Kira-kira gitu. Cukuplah minta maaf ya urusan hukum itu urusan aspek yang lain. Kita yakin warga Bandung khususnya adalah warga yang pemaaf tapi mudah-mudahan ini tidak terulang lagi. Harus jadi pelajaran gitu ya. Kita ini belajar dalam kejujuran. Harus jadi pelajaran. Pelajaran kita ini jangan mudah percaya dari level bawah sampai level elit selalu verifikasi terhadap berita-berita termasuk media juga. Jangan langsung memberitakan satu kesaksian, satu arah tanpa verifikasi kebenarannya. Emil pun meminta Ratna Sarumpait meminta maaf kepada warga Bandung yang telah terkena dampak fitnah atas berita kebohongan yang dibuatnya dengan menyebut penganiayaan palsu tersebut terjadi di kota Bandung. Aktivis Ratna Sarumpait telah mengumbar berita hoax yang mengegerkan seluruh negeri. Ratna menyebut dirinya telah menjadi korban penganiayaan orang tidak dikenal di Bandara Hussein Sasra Negara Bandung 21 September lalu sehingga wajahnya lebam. Setelah diselidiki kepolisian, akhirnya Ratna Sarumpait mengakui lebam di wajahnya bukanlah karena penganiayaan melainkan akibat operasi plastik yang dilakukannya di salah satu rumah sakit di Jakarta. Yuwana Kurniawan, Bandung TV